Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Jajan Sofyan di channel lebkom tv atau di channel lebkom.co.id pada video kali ini saya ingin membahas seputar pihole pihole ini bisa sebagai adblocker atau untuk memblokir iklan di browser maupun di aplikasi Android jadi pihole ini sebagai DNS singhole yang dapat melindungi semua device pada jaringan dari konten yang tidak kita inginkan misalnya konten iklan nah pihole ini berjalan dan dapat diinstal pada sistem operasi Linux tanpa harus menginstalnya di sisi klien jadi untuk adblocker seperti plugin adblocker adblock plus seperti ini ini itu harus diinstal di tiap browser jadi dengan menggunakan pihole kita dapat memblokir akses iklan di seluruh jaringan yang kita kelola misalnya nanti kita akan menggunakan DNS pihole di jaringan mikrotik disini saya akan menggunakan pihole ini di jaringan mikrotik jadi nanti untuk seluruh klien itu iklan di browser maupun di aplikasi akan di blokir pihole ini bisa bermanfaat sebagai penghemat bandwidth nah ini disini ada beberapa manfaat kita kita menggunakan pihole salah satunya pihole mudah diinstal pihole dapat memblokir konten dari aplikasi Android dan Smart TV pihole juga bisa dimanfaatkan sebagai DNS server jadi pihole itu bisa berfungsi sebagai router bagi teman-teman yang tidak memiliki mikrotik jadi disini ada fasilitas untuk DNS server nah disini saya telah menulis beberapa manfaat kita menggunakan pihole yang terpenting pihole ini aplikasi yang gratis oke lanjut saja kita saya mencobanya menginstal pihole ini di OS Ubuntu server dengan menggunakan virtual book di sini ada cara-cara untuk install pihole Hai seperti ini cara-caranya nanti saya akan coba cara ini Hai kemudian mencobanya di jaringan mikrotik ini beberapa OS yang support di install pihole diantaranya ada raspbian Ubuntu debian Fedora dan sentos Oke kita coba buat virtual book baru pihole ini aplikasi yang ringan jadi kita bisa menginstalnya di di Raspberry Raspberry atau di STB dengan sebelumnya harus memiliki OS Linux nah disini saya buat dulu untuk disknya dengan menggunakan Ubuntu server AMD versi 18 kemudian di jaringanat saya menggunakan adaptor terbridge seperti ini dengan interface lokal di komputer saya coba jalankan aplikasi virtual booknya jadi nanti dengan aplikasi pihole itu bisa menginstalnya di bisa memblokir iklan iklan seperti ini dari iklan Google Nah di blog saya ada beberapa iklan yang muncul dari iklan Google jadi iklan ini itu bisa di di blokir dengan menggunakan pihole nah sebenarnya untuk bagi teman-teman publisher yang memiliki blog atau YouTube yang memiliki iklan itu tentunya cukup merugikan bagi jaringan yang menggunakan pihole tapi untuk pengetahuan saya coba membuatnya jadi bagi untuk sekedar pengetahuan atau bagi teman-teman yang ingin saya akan mencoba mencoba menginstal pihole Oke disini ada pilihan bahasa saya menggunakan bahasa Inggris kemudian pilih down ini untuk pengaturan jaringan saya menggunakan DHCP server mikrotik saja agar IP dari virtual book ini secara otomatis mendapatkan IP dari mikrotik nanti di mikrotik kita bisa membuat eh statik agar tidak berubah-ubah ini down lanjut ini lanjut lagi nih lanjut ini pengaturan untuk partisi secara otomatis saja kita buatnya disini eh konfirmasi halaman konfirmasi pilih continue nah disini pengaturan untuk ke hostnamenya setelah diisi kemudian down ini install open SSH server saya menginstalnya kemudian down ini pilihan eh aplikasi yang ingin di install saya pilih down saja tidak di checklist tidak ada yang di checklist nah ini proses install telah berjalan kita tunggu saja proses instalasi aplikasi Ubuntu server di virtual book eh pihal juga bisa kita install di sistem cloud yang tentunya misalnya di VPS virtual privat server nah pihal juga bisa memblokir melalui IP address versi 4 dan versi 6 disini pihal juga kita dapat memblokir website tertentu ke daftar website tertentu yang di blokir atau kita juga bisa membuat kita dapat whitelist dari daftar website yang iklannya itu ingin kita tampilkan hmmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati login karena disini saya menggunakan adaptor terblis di virtual booknya di sini jadi OS resistor ini secara otomatis mendapatkan IP address dari mikrotik dengan IP address 192.1685.596 jadi kita bisa menggunakan aplikasi putih untuk mengakses SSH ke server ini ke server Ubuntu ini pilih yes nah ini berhasil login dengan menggunakan aplikasi putih nah disini di website piholnya itu ada cara instalasi pihol nah disini ada beberapa cara yang pertama saya akan akan mencoba dengan cara ini tinggal di copy script ini kemudian dijalankan di sini di putihnya nah saya coba jalankan nah ini harus masukkan password nah seperti ini tampilan proses instalasi pihol installer will transform your device into a network wide blocker pilih Oke aplikasi pihol ini hanya membutuhkan donasi apabila teman-teman ingin berdonasi pilih Oke lagi ini pihol ini disarankan menggunakan IP statik karena saya menggunakan mikrotik jadi nanti di setting statiknya di mikrotik saja pilih Oke lagi disini pilihan DNS provider saya mencoba DNS provider dari cloudfair nah disini ada beberapa tipe pemblokiran saya pilih saja semua lalu kemudian Oke oke nah disini pemilihan protokol karena saya hanya menggunakan IP address versi 4 jadi yang di checklist hanya IP versi 4 saja pilih Oke lagi kemudian ini IP address untuk piholnya pilih yes lagi kemudian pilih Oke ini pilih oke pilih oke lagi ini lognya pilih oke oke lagi nah kemudian selesai kita tunggu sampai proses instalasi pihol ini selesai Oke ini proses instalasi pihol telah selesai disini ada menampilkan password untuk login ke webbx nya saya saya catat dulu nanti sebenarnya password ini itu bisa kita ubah nah untuk mengakses pihol ini IP address nya saya coba akses IP ini nah seperti ini tampilan ketika pertama kali kita mengakses IP address dari pihol ini nah seperti ini tampilan dashboard dari aplikasi pihol nah disini ada halaman login dan halaman donasi untuk mengganti password pihol kita bisa mengganti password standar ini sudo pihol strip a strip p saya coba copy paste saja nah ini password pihol berhasil diganti saya coba login nah seperti ini nah disini karena saya menggunakan IP otomatis untuk server pihol nya jadi kita tinggal tambahkan saja IP static di mikrotiknya ke menu IP kemudian ke DHCP server lalu ke menu list ya disini tinggal cari saja IP address nya yaitu 96 IP address nya nah disini kita tinggal membuat max static saja maka dengan begitu IP address pihol ini berubah menjadi static nah kemudian untuk menggunakan pihol ini di jaringan mikrotik kita ubah DNS ke mikrotiknya ke menu IP lalu ke menu DNS nah disini tinggal masukkan saja IP address dari pihol ini 192.168.5.96 setelah itu kemudian apply nah agar IP client agar semua client menggunakan DNS dari mikrotik kita tambahkan sebuah rule di NAT rule nya itu yang ini redirect ds NAT ke pot 53 nah kemudian disini untuk chain ds net ds NAT protokol udp dst potnya 53 kemudian di action yaitu redirect nah disini kita tambahkan pengecualian untuk IP dari pihol ini IP ini nah ini sudah klip ada yang eh sudah berjalan pihol ini kita tambahkan di src address disini ini agar IP address pihol itu mendapatkan pengecualian untuk redirect otomatis atau redirect secara paksa dns ke dns milik mikrotik di sini juga sama di src address list seperti ini jadi ini dibuat pengecualian jadi ini dibuat pengecualian untuk IP pihol nya saya akan coba mengakses blog saya yang memiliki iklan sebelumnya di dns di cache disini kita plus cache dulu agar dns nya berubah ke dns yang telah kita ganti saya mencoba di mozilla vedere juga terus다가 terlihat Nah disini terlihat ketika kita mengakses sebuah website yang memiliki iklan Untuk total query dan query blockade Query blocks Ini akan terus bertambah Nah karena di blog saya memiliki iklan dari Google Maka iklannya itu tidak akan tampil Ini seharusnya ada iklan Nah ini query di piholnya terus bertambah ketika saya mengakses website Pihol juga memblokir iklan dari Google Saya coba buka Google atau buka YouTube Selamat menikmati Nah disini seharusnya Video saya itu memiliki iklan Yang tampil Terima kasih Nah seperti ini Semakin kita membuka website yang memiliki iklan Maka total query dan query block akan terus bertambah Saya akan coba disable pihol ini Apakah blog saya tetap menampilkan iklan atau tidak Nah ini langsung muncul iklannya Iklan dari Google Nah sebelumnya Nah sebelumnya Sebelum di nonaktifkan Ini iklan di blog saya Tidak tampil Seperti ini iklannya Saya coba di YouTube Apakah nampil juga iklan Nah ini iklan Video saya sudah tampil Itu artinya Pihol ini berjalan dengan semestinya Yaitu memblokir iklan Iklannya jenis apa saja Yang penting iklan Iklan dari Google juga Dia terblokir Nah Apakah di CNN akan muncul iklannya Nah ini iklan Nah ini iklan Google Saya coba aktifkan lagi Piholnya Lalu coba lagi Repress Nah ini iklannya Sudah hilang Apabila tidak hilang Kita coba clear Reses dulu Atau clear history Kemudian di Sini Di DNS Kita coba plus cash Apakah Akan tetap muncul Atau hilang Nah di blog saya sudah hilang Iklannya Ini artinya Pihol ini berjalan dengan baik Nah disini juga sudah hilang Aplikasi Pihol ini kan berjalan di Virtual Book Dia memiliki IP Tersendiri Tersendiri Nah kita bisa Membuat secara otomatis Apabila Virtual Book ini mati Atau tidak berjalan Di DNS MikroTik Kita bisa mengganti secara otomatis Jadi Di sini Di DNS server Kita hanya Saya ingin Menggunakan DNS Pihol Apabila Server Pihol ini aktif Jadi apabila mati Dia Secara otomatis Menggunakan Atau merubah Ke DNS Google Nah caranya bagaimana Kita Bisa Memanfaatkan Netwatch Ke IP 96 Di sini Saya coba dulu Mencoba Rule IP DNS Set Server Ke 8888 Jadi apabila Server Pihol ini mati Atau tidak diaktifkan Di MikroTik akan secara otomatis Mengganti DNS server ke DNS Google Nah seperti ini Kemudian apabila Aktif Server Pihol ini Maka akan mengganti DNS server ke DNS Milik Pihol Nah kira-kira seperti ini Ini fungsinya Jadi tinggal buat saja di Netwatch Hostnya ke IP server dari Pihol 5.96 Kemudian di up Itu gunakan Ini rule Nah seperti ini Kemudian di down Saya menggunakan DNS Google Seperti ini Jadi di host Ada IP server Pihol Kemudian di up Apabila up Dia akan secara otomatis Mengganti DNS server ke DNS Pihol Kemudian apabila IP ini down Atau tidak RTO Atau tidak aktif Dia akan secara otomatis Mengganti DNS server ke DNS Google Kemudian Saya juga akan menjalankan Clear Chase Nah akan menjalankan IP DNS Chase Plus Untuk membersihkan DNS Chase Yang aktif di sini Jadi ada dua perintah Yang akan dijalankan Yaitu mengganti DNS Bersihkan DNS Chase Dengan melakukan perintah DNS Chase Plus Nah di sini juga sama Seperti ini Kira-kira Saya akan tes Mematikan Pihol ini Apakah rule ini berjalan Dengan semestinya Nah ini server Pihol Saya matikan Untuk mencoba Rule ini Apakah Berjalan dengan semestinya Atau tidak Di sini Untuk team out Itu saya buat seribu Jadi apabila Terjadi seribu Team out Itu akan mengganti Nah di sini Karena intervalnya Satu menit Jadi dia akan Terus menerus Secara satu menit Mengecek Apakah host ini Done atau tidak Nah ini berhasil Diganti Ke DNS server google Teman-teman bisa Mempercepat Intervalnya Agar Apabila terjadi Down atau up Dia secara Langsung Mengganti DNS server ini Saya akan coba Menjalankan lagi Server Pihol ini Apakah DNS server mikrotik Akan secara Otomatis Mengganti Ke DNS server Pihol Agar Script ini Berjalan secara Langsung Kita Ubah saja Intervalnya Menjadi 10 detik Nah ini Secara otomatis DNS server Diubah ke Server Pihol Nah jadi Dengan begini Apabila DNS Server Pihol Mengalami masalah Atau tidak bisa Diping Dia akan Secara otomatis Mengganti IP DNS server Di mikrotik Ke DNS server Google Jadi Kita hanya Memanfaatkan DNS server Pihol Apabila Ketika Aktif Saja Jadi ketika Komputer ini Mati Atau tidak Aktif Dia kembali Lagi Menjadi DNS Google Nah itulah Langkah-langkah Menginstall Pihol Di Virtual Book Dan Menggunakannya Di Jaringan Mikrotik Apabila Teman-teman Ada Yang ingin Ditanyakan Silahkan Tinggalkan Saja Pertanyaan Anda Di kolom Komentar Atau Kunjungi Saja Blog saya Di Labcom.co.id Saya Akhiri Video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Terima Kasih Di Sampai Sampai